Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Roka Teknik Kali ini kami akan mengganti Sebuah Controller Universal Control System AC Yang kami ganti karena Nuk PCP yang lama sudah rusak Yang seperti saya ulas pada video sebelumnya Kali ini saya langsung Eksekusi aja Pada AC nya langsung Karena kemarin hanya Memberikan sekilas Ini yang kami ganti Hal yang pertama adalah Yang dilakukan adalah Mengganti atau memasang Kapasitor Yang sesuai dengan aslinya Karena kapasitor yang aslinya harus kita sesuaikan dengan AC Yang sedia ada Jadi yang sedia ada adalah 1,5 mikro farad Kita hari ini adalah Yang kita ganti adalah sebuah AC Ini merek Samsung Inilah kita ganti Karena kontrolnya sudah rusak ya Jadi Langsung saja kita ganti Ini sudah proses di mana Mengganti Ini langsung dimontori oleh Mama Master 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 Oke Kita sudah ekskusi Aposesnya seperti ini Dan kali ini kita juga Ada satu Crew juga Yang nextnya Jadi kak Kameramen ini Inilah crew baru kami Hengki Kak Hengki ya Jadi kamerawan Kameramen kami ini nanti Jadi ketika kami Meng-exekusi suatu pekerjaan Beliau lah yang akan Membuat video Seperti ini Nah prosesnya ya Pertama kali Nanti kapasitor yang kita Persiapkan adalah kapasitor Ini untuk universal AC ini Nanti disertai juga remote nya ya Hampir sama dengan aslinya Seperti inilah Tinggal ngasih Wiring sistemnya Di kapasitornya saja Nah sahabat teroka teknik Ini kami sudah langsung eksekusi Di dalam AC nya langsung Dimana proses Pemasangan Yang pertama yang dilakukan adalah sebuah Memasang kapasitor Yang tadi saya ulas tadi Karena harus menyesuaikan Dengan kapasitor yang Asalnya Dan kedudukannya harus sama Dipastikan sama Dan bisa masuk ya Ini abang kita ini Baru memasang Memastikan Posisinya harus sesuai dengan Dudukannya Jangan sampai terlalu Nampak juga Nampak juga nanti Buat cacing Coba dulu Coba dulu Nah Inilah memasang kapasitor ya Kapasitor Satu setengah Mikro farad Gak pausin juga nonton Bagusin kabarnya Bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ya Ini sudah terpasang semuanya Tinggal kita Try untuk on Oke Oke Langsung Hidup ya Ditandai dengan warna Hijau Dan merah Ini sudah terpasang Sudah langsung Kompresor langsung hidup Kita Sentuh sikit Nah Terpasang Terima kasih telah menonton Orang tiga Demikian Pemasangan PCB Multi Untuk AC Jadi Jadilah seperti ini Semoga bermanfaat Salam Teroga Channel Terima kasih telah menonton